Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nezer Channel, mengulik ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang ramuan herbal tradisional, warisan leluhur, yaitu ramuan untuk mengharumkan anunya perempuan, teman-teman. Anunya wanita, bida dari kita, istri yang halal tentunya. Dan beberapa tahun atau beberapa bulan yang lalu sempat viral suatu kasus pasangan suami-istri bercerai. Dan sangat luar biasanya suaminya itu sangat menghina atau menjelek-jelekan istrinya yang seorang artis juga di depan umum di sebuah podcast. Yang mana istrinya katanya kalau misalkan suaminya mau berhubungan dengan istrinya itu, si anunya istrinya itu beraroma bau ya teman-teman. Kayak bau terasi, entah kadang-kadang ada juga yang bau asin gitu ya. Dan itu sungguh menjelekkan sekali tentunya untuk para kaum hawa gitu ya. Dan tentunya menjadi kerugian sendiri untuk para suaminya. Nah makanya di video kali ini kita akan membuat ramuan herbalnya yang aman, dikonsumsi, dan tidak ada efek samping. Dan tentunya ini ada sumbernya ya dari ramuan sorga warisan leluhur yang judulnya itu ramuan sorga karya Emberahim Shah. Jadi ini tidak sembarangan ya karena ada bukunya gitu ya, ada sumbernya seperti ini. Penerbitnya karya ilmu. Dan teman-teman, sebelum kita menjelaskan tentang ramuan tradisional untuk mengharumkan anunya istri soleha gitu ya, saya akan mengenalkan sebuah produk yaitu minyak oles ajaib teman-teman. Nah kalau minyak oles ajaib ini khusus untuk para suami, para laki-laki agar menjadi perkasaan bagaikan bima. Nah minyak oles ajaib ini hasilnya banyak banget bisa menambah ukuran rudal, bisa juga supaya permainan lebih lama, menjadi untuk program hamil, kemudian untuk mengembati potensi lemah sahwat, dan banyak banget yang lainnya supaya lebih keras bagaikan batu karang juga bisa teman-teman ya. Dan minyak oles ajaib ini tanpa efek samping, tanpa zat kimia, tidak ada kandungan hewaninya, dan di sini lengkap juga dengan cara pakai baik untuk nambah ukuran dan juga untuk nambah lama hubungan. Untuk nambah ukuran ini diperlukan waktu 2-4 minggu, rutin digunakan setiap hari ya, dan untuk menambah lama hubungan bagi pengguna baru gunakan selama 3 hari berturut-turut. Kalau cocok, 1 hari pun juga sudah terasa efeknya gitu ya teman-teman. Dan ini minyak oles ajaib ini bisa digunakan dari sejak usia 17 ya, 17 tahun sampai usia 50 tahun lebih. Kalau untuk yang nambah lama hubungan bisa untuk usia 60 tahun gitu ya. Dan teman-teman selain dari Pak Idu, saya juga ada ramuan herbal, ini yang sudah dikeringkan, ini berupa daun-daunan, akar, umbi, dan lain sebagainya. Ada juga akar-akaran ya. Dan ini namanya jam 40 bahan untuk mengobati berbagai penyakit. Dan ini sudah lama banget diketahui oleh orang tua zaman dulu, terutama zaman-zaman penjejahan gitu ya. Untuk mengobati badan yang sakit, pegalinu mengobati berbagai penyakit ya seperti asam urat, batuk, pilek, kemudian untuk ginjal, jantung, lambung, ini juga bisa ya. Karena banyak sekali bahan-bahannya di sini. Kadang-kadang satu bahan juga itu mempunyai hasil yang bermacam-macam. Begitu teman-teman. Ini namanya jam 40 bahan, dan satu lagi ini minyak oles ajaib. Ini bisa digunakan, eh ya teman-teman bisa membeli kedua produk ini di Mr. Nazar Shop, ya Shopee, Lazada, dan Tokopedia dengan nama yang sama, atau lewat TikTok juga. Namanya Herba Pria Perkasa atau Nenden Sri Puja, nama akun TikToknya. Kemudian, kalau misalkan teman-teman mau beli lewat WA, teman-teman bisa menghubungi nomor WA yang ada di layar kaca video Anda, di bawah sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke Ramuan Herbal untuk mengharumkan vagina atau anunya wanita gitu ya. Nah, ini kalau anunya wanita ya itu merupakan aset yang paling penting ya, aset yang berharga karena kenikmatan duniawi itu ada di sana gitu ya, kata suami termasuk istrinya juga. Makanya aset ini betul-betul harus dirawat secara rutin, jangan sampai suami ingin menggauli istrinya, mengurungkan niatnya gara-gara anunya sang istri menyebarkan bau yang tidak sedap. Wah, ini berbahaya sekali ya, kalau misalkan suaminya mengurungkan niatnya, kemudian murah-maring, marah-marah gak jelas, akhirnya berpaling ke wanita lain. Nah, kalau dengan mengharumnya bau vagina, anunya ya, gairah sang suami makin berkobar-kobar dalam menjalankan tugasnya memberikan nafkah batin. Nah, ramuannya apa saja sih? Bahan-bahannya apa saja? Yang pertama, siapkan saja 25 gram daun kemangi ya, kemudian 5 gram pandan wangi, dan 5 gram gula aren, kemudian garam dapur secukupnya. Itu cara membuatnya gampang, yang daun kemangi dan daun pandan wangi itu ditumbuk sampai halus, kemudian ditambahkan air sebanyak setengah gelas, kemudian saring ya, diperas, ambil airnya, baru ditambahkan 5 gram gula aren, serta garam dapur secukupnya, begitu. Terus untuk waktu minumnya kapan? Waktu minumnya itu, ya, diminum sesudah makan malam menjelang tidur, dan ini harus rutin diminum setiap hari selama 2 minggu, nanti akan kelihatan hasilnya wanginya, bahkan wangi segar, alami, wangi yang sangat menggugah gairah gitu ya, menggugah semangat, jadi makin semangat memberikan nafkah batin. Suaminya senang, istrinya senang, maka akan menghasilkan keluarga yang harmonis romantis, begitu teman-teman. Nah, sekian saja ya, untuk mengharumkan anunya istri, anunya perempuan, terus tonton video Mr. Nazar dan Ndansir Fujia, karena masih banyak ramuan-ramuan herbal yang perlu digali, yang perlu dilestirkan, tentunya di lewat video YouTube gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin mencoba gitu ya, ramuan herbal untuk mengharumkan anunya perempuan, anunya istri, anunya wanita, itu sebetulnya bukanlah hanya ini saja, ada juga yang lainnya. Mungkin nanti di next video kita akan jelaskan. ramuan yang lainnya mungkin bisa lebih mudah dan bisa diproduksi setiap hari begitu. Dan teman-teman, kalau misalkan teman-teman menyukai video ini, silakan klik sukai, like ya. Kemudian, kalau belum menekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe-nya, mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan rezeki yang berlimpah juga berkah, serta halal, dan terjaga kesehatannya, baik lahir maupun batin, dan dimudahkan segala urusannya. Kami sudah sore ya, pamit undur diri saya, teman-teman, bapak-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.